Intro Assalamualaikum kalau kalian tengok atau menengah Maksudnya kalian dalam podcast Sembang sampai Sembang Selepas 2 minggu kita tetap bersiaran Kita bersiaran langsung 2 minggu dah Sampai 2 minggu sebab kita busy Masing-masing kerja buat video lain Buat video tu Orang asyik duduk DM aku Mana pokas bang Mana pokas aku buat live pun Mana pokas ni Lepas tu dekat video-video aku post pun orang komen Bang pokas bila lagi bang Jangan tanya aku tu Tanya adik Tanya budak ni Tanya saya sebenarnya Korang kena tanya budak ni Saya time tu tengah sibuk Lepas saya ke Singapura Ada pokas Shoot pokas Ok Jangan promote Siapa tu? Pokas apa? Dengan Prince Kedin Wow Dia tengok Oh kau tengok Daripada OK Let's Go tu Ya 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 betul Agak-agak kelakar juga Korang kena try tengok Korang try tengok Dia cuma bagitahulah Apa persepsi dia And dia bagitahu pasal Contoh macam Netizen boleh buat macam ni Kenapa dia tak boleh buat macam tu? Dia terbalik lah Dia macam tu lah Korang boleh tengok macam mana Cara dia berfikir dan tengok benda tu Dia sangat unik lah Dia jangan main pop-pop boleh tak Adik? Kita ada audience kali ni Yang ni yang jenis berbayar kan Kita pernah cakap nak buat ada audience Kita orang tengah test Ada audience untuk diorang lah Fik kenapa kau beri you pakai full set ni? Tak kalau ikut Kita punya tema kan baju melayu Slash kurta So bagi aku macam Sebab pokas kan So why not kita dress up? Dia macam bagi kau tak lengkap lah Sepasang baju melayu tanpa Samping Betul Soalan dia Soalan dia Dia macam Pak Ayn yang jawabkan soalan Eh jawapan dengan betul Lepas tu Fik cuma cakap betul lah tu Itu je So soalan dia Samping atau samping Ada orang yang setengah cakap Samping tu adalah Seseorang yang berada di samping kau Itu samping 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 Itu samping bukan samping Eh siapalah tu Kau pelajar kat mana? Seperti mana? Tapi orang sebut samping Bahan di samping aku Fik di samping aku mana? Sebut Fik di samping aku kan? Tapi ejaan dia mana satu Itu dia Itu mana dia orang panggil samping kau Eh asal kau tak pakai samping kau? Ikat lelok samping kau Itu lain Itu lain Sorry lah aku tak tahu Faham So apa beza samping dengan samping? Samping Inilah Kalau macam samping Pak Ayn cakap Macam di samping Betul kan? Ia cakap aku lupa Kenapa kau jadi fikri yang lima tahun lepas? Sorry Bagi aku Mungkin orang punya pendengaran Dengar macam Samping Macam dia dah dekat dengan samping tau So bila terlalu ramai cakap samping-samping So orang punya perception Samping adalah samping Faham tak? Okay kita nak baca komen Kejap eh Jangan lah asyik cerita pasal Fik je Cerita lah pasal Pak Ayn pula Pasal ni pula Ni siapa komen ni? Tengok ni Jangan lah asyik cerita pasal Fik je Cerita lah pasal Pak Ayn pula Adan ke Harit ke Mirul ke Asyik cerita pasal Fik Fik pun ada perasaan Fik pun ada maruah juga Kalau Fik tengok semua ni Delete komen Dia delete Block Oh block Oh Dia delete eh Siapa ni yang cakap-cakap ni? Kau upah ke Fik? Sorry lah tak berkata orang Kau upah dia tu Tapi tolong lah Fik Asal Fik Kita orang buat kau tak bermaruah ke Fik Ni? Diorang cakap macam tu Kenapa lah? Aku pun tak faham lah Sebab mungkin Aku rasa dia Audience baru kita kot Tapi dia cakap Comment kat situ macam Dah lama dah tengok Aku follow korang dah lama Dah lama berapa lama dia tengok? Bye Bye audience Bye thank you Sudi datang Singgah Daripada Tengganu Datang buat Gopok Terima kasih banyak Bag cantik Bag cantik InsyaAllah Ada Suki jumpa lagi Relo balik Jauh tu nak balik Tengganu Lah tak gambar pulak Gambar tu Okay Itu gambar kau Bye guys Ada GoPro gila Dekat bag ni Ada GoPro? Oh bag kecil tu Okay lah Fik Instead of Kau rasa Apa yang Tuang punya badan Punya Apa Comment tu Apa kata kau Stand up untuk diri Diring kau Adakah kau terasa ke Kau okay ke Macam mana Kalau Apa benda Aku dah satu Oh okay Kalau ikutkan Buat apa nak terasa Sebab benda tu Like Semua orang pun buat Cakap benda yang sama Kak So like macam Nak kata Benda tu Bila Dia anggap betul Jadi salah Bila salah jadi betul So kita terima lah Tapi ni cara kau cakap ni Kan macam ni tak kisah lah Aku cakap macam mana Nanti ada orang komen kat bawah Alah kita tengok Cara Fik cakap pun Kita dah tahu dah Cara dia cakap tu Nak sedap ke hati korang je Tapi dalam sudut Jauh hati dia Dia terasa ni Macam dia duduk Sebelah rumah kau Tak ada pun duduk Atas katil kau sekali Apa yang mana Macam 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 nak buat tu Fik Macam nak buat apa ni Macam tu Cakap Ni Fik cakap ni Sebenarnya tak nak jawab pun Macam malas lah Aku rasa dengan Kau cakap semua tu lah Tak maksudnya macam betul ke Kau memang cakap ikhlas Sebelah hati kau lah Betul Sebab Tak tahu lah Mungkin diorang rasa Benda ni macam Terlalu kasar Ataupun terlalu serius But Bagi saya Dan bagi Adam Benda ni adalah Gurauan kita orang So Tak apa Korang nak kena Triget pula Patutnya saya yang kena triget Lek lah Apa ni Nenang tu Ni baca kan Siapa yang delete komen Tapi Tapi apa Teruskan Takde lah kita pakai baju Melayu Ni pun kita bersebab Aku rasa lagi berapa hari ni Kau nak raya Betul tak Betul Tapi time ni keluar Maybe Maybe dah nak Maybe sehari sebelum raya Sebab raya pun sekarang Kita agak confused tau Kita tak tahu lagi Sama ada Jumaat Or Sabtu Macam mana tu Tak boleh ke Kalau macam kita Raya Jumaat Sabtu tu kita puasa Tak boleh Tak boleh eh Sama ada kalau kita raya sekarang Dah habis lah Biar Kita macam esok raya Dah cukup Kita puasa berapa 20 lebih hari je Faham Sebab Berbalik kepada Berbalik kepada komen Apa yang cakap Tak baik Cakap feed macam ni kan Kita takut macam Contohlah Leban ni Kita nak Borak pasal Harif pula Kita nak Nak kutuk-kutuk dia Nanti ada lagi komen Korang tak baik lah Buah Harif macam tu Betul Menlihat kepada Harif punya Cara duduk Nampak sangat dia tak senang Bila korang borak pasal tu Contoh Contoh In the future kan Betul tu Selalu dapat macam tu Tapi itulah Kalau korang nak tahu Aku rasa korang pun tahu Korang pun ada kawan-kawan Masing-masing Korang Mesti akan tahu Limit seseorang itu Korang tak akan Go far untuk Bergurau dengan seseorang tu Kalau korang kenal dia So kalau kita kenal feed Kita tahu limit dia kat mana Kita nampak kan Kita tahu limit dia Kena So Kawan yang lama tu Lebih tahu pun So korang relax lah Aku je nama tak disebut Limit je Tak ingat dia nama kawan Itu limit saya lah tu Itu limit Dia kalau lebih lagi Tak tahu nak jadi apa Faham Tapi untuk Nak bagi korang lagi faham Sebab kita orang ni Memang dah lama kenal So dah tahu perangai masing-masing Macam mana So dah tahu Macam dia cakap macam limit Masing-masing macam mana So Dia berpada kat situ So macam apa yang korang nampak Daripada yang kita orang buat tu Korang rasa macam benda tu Eh tak okay dia buat yang tu Macam buat kat saya ke kan Buat kat adik ke Dia mungkin kalau kau yang buat tak okay Kita orang buat je okay Kau siapa kalau dia buat Dia nak okay pula Eh marahnya Kau ada sebelum rumah dia ke Marahnya Eh marahnya 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 Oh ada ni badan Janganlah buat feel Sedapnya Stokinadan Sushi mat Sushi Sushi Jangan yang sambung eh Dia nak sambung tu Agensi tu Dia nak sambung agensi tu Maybe ada yang komen Mana Mirul Mana Mirul Sabirin Mirul dia Wifenya ni kena COVID Jadi kita doakan Supaya cepat sembuh lah Sebab Mirul kena jaga dua sekali Dan anaknya pun demam Anak dia pun demam Kalau Adan demam Adan pun Mirul jaga Mirul jaga So untuk pengatauan korang Mirul pun dah tak mandi dekat sebulan Sebab Sebab dia mana pandai jaga diri dia Betul Dia pandai jaga Dia tak pandai jaga diri Bulan tak mandi Sian dia Betul maybe ada yang tanya Masih ada yang tanya Mana Acap Kau tengok lah Episod hari tu Kalau siapa tanya Tengok episod satu hari tu Episod satu season Season 3 Kita tak nak borak Panjang-panjang pasal tu Takut ada lagi lah Ada lagi Yang bertanya Dan insyaAllah tak ada Tapi balik kepada Raya 21 Ataupun 22 Jumat Ataupun Sabtu Kita imbas kembali Pada tahun 2022 Di mana kita Raya yang agak mengejut So Macam mana korang Yang tu terkentut Pada suasa 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 Bukan Aku takut lah Tengok bagi kau Jatuh lagi Adik kau nak meja ke Tak apa Aku nak kursi sebenarnya Sewaktu Lama je Korang pada Sewaktu itu Like tiba-tiba Kita tahu That time kita PKP Dan kita dibenarkan Keluar yang Tak jauh Betul tak Like Suddenly Kita dah lama tak buat persiapan Macam kita dah Bajet-bajet lah Tak pernah jadi Tiba-tiba esok Raya So apa yang korang Buat at that time Pada malam itu Aku Aku cerita dulu eh Silahkan dah tau Kau cerita dulu Aku rasa better fit Cerita dulu tau Asal eh Tak tau Tak apa Biar diorang tahu Yang kau cerita Aku cerita dulu lah Masa tu Alhamdulillah Aku balik Kononnya Dua hari sebelum raya Aku balik Dah balik Pahang So memang Masa tu memang Nak tenak redah jugalah Sikit jam Masa tu So Esoknya Masih puasa So malam Bila malam tu Aku tengah Dekat toilet Tengah mainphone Sambil Melepaskan Ajat Lepas tu Macam Fikir nak gitar away Tiba-tiba Dengar Jeritan Dekat Dekat ruang tamu Dekat kampung Pika masa tu Jeritan Aku macam Apa je jerit tu Aku tengok twitter No Esok Raya Raya terkejut Tapi Alhamdulillah Aku punya terkejut tu Tak Terkejut sangat Sebab aku memang dah Dekat kampung Tinggal nak Gosok baju je lah Tapi Apa-apa pun Memang Memang tak terkejut And Patutnya Macam Kalau patutnya Esok tu puasa lagi Maybe Nenek Pika dah Tenby nak buat Dodol Nak buat Lemang Buat dodol lagi eh Buat Aku first time Ada experience tu Lenguk kan Lenguk tu Kau apa lama Nasib baik Ada shift Sebab Cucu Nenek Pika Ramai lelaki So aku macam 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 Record video sekejap Ok nah Kau pulak Type 2 video 15 second je So 15 second je lah Dia pegang Kalau insta story And Alhamdulillah lah Bagi aku Tak 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 Terkejut sangat Sebab Aku rasa macam Wih Esok tak puasa Siet Esok raya Macam tu lah Tapi macam mana Suasana ke apa kau Masa tu Macam Nenek kau kelam kabut Macam Ayam tak beli lagi ni Beri cek ayam Cek santan Cari tu Cari ni Ada tak Macam nak buat dodol Nak beli santan semua Kiranya dia Tak Tak kelam kabut Kiranya tak Buat terus malam Malam Tak ada Tadi makan Bau datang Kiranya malam tu Tak ada lah Terus buat Contoh dodol lemang tu Kira Esok raya Raya je Kau makan lagi goreng ke Ah ialah Esok raya je Macam biasa And then Petang tu Lepas raya tu Masa tu lah Baru nak buat dodol Buat lemang Tak ada rushing pun lah Kira postpone sikit lah Ini macam tak ada malam tu Baru nak buat Kau pula macam ni Aku Untuk aku Dekat kampung aku Masa berita Esok raya tu Kau kat mana Aku dekat Melaka Tak silap aku Tapi Eh kau seorang Aku tak ingat Tapi kita orang Memang tiap Kali raya Mak aku akan Masak rendang perut Eh Perut Beef tendon Rendang perut Beef stomach Stamach Eh Tribe lah Tribe Aku tak tahu lah Nama dia Tapi Perut lah Perut Sedap Tapi bila kau makasanya Sedap bodoh Tak aduh Kau keluar lah sekarang Kau bodoh Mana dah makan perut Sorry 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 Kenapa cakap Bodoh Block 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 Fik tak sayang ni ke Kenapa semua nak cakap pasal Fik Fik pun ada maruah Tak Cerita dia Aku pernah Termakan perut Tak silap aku Dia masak lemak Tapi ingatkan tu Kira macam Lemak Lemak ayam Kau tengok macam Macam sedap kan Aku makan Aku nak kunyah Asal Asal kenyal lah Ini macam bukan Itu cwinggam gila Kau tak buat Kenyal Kau pernah makan perut tak? Favorite tu Okay So bila aku So bila aku makan tu Aku rasa macam Asal kenyal lah Pelik ke Dia tak rasa macam Lembik-lembik Dia keras tau So bila aku Keluarkan balik Aku tengok Asal macam dia Dia macam ada bentuk Macam tu tau Ini benda Aku tanya Siapa Makku Aku tanya Ini benda Cakap tu perut Perut Itulah perut kau Betul aku fikir Apa aku makan perut lah Tapi kan Dia kan dia punya tekstur Macam ada bulat-bulat Kan kau Favorite ke Benda-benda macam tu Untuk tengok Yelah Kalau untuk makan Tapi sebab tu perut Tapi Sebenarnya Kalau kau tahu Proses nak masak perut tu pun Sebenarnya tak best Dia busuk Bau 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 Tak sedap tu Itu sebab First aku tak suka Perut ni Tapi bila aku makan Perut Perut Aku tahu proses dia Sebab aku pernah buat Tapi Walaupun aku tengok proses tu Tapi isteri sedap Sebab Perut ni Macam bahagian Orang panggil Kalau dalam lembu Babat ke apa Aku tak silap Kalau aku salah Comment tak bawah Itu babab So memang dalam kawasan tu Usus besar dia Dia macam tempat ada Dia punya tanah, dia makan rumput Dia macam filter ke apa? Macam tapisan? Macam tempat pembohongan najis lah lebih kurang macam tu Sebelum jadi najis, sisa makanan dia Usus lah? Dia dekat bahagian-bahagian tu lah So benda tu kotor So nak basuh tu, kau kena basuh 3, 5, 6 kali Lepas tu kau kena sini Sampai dia putih Kau basuh dengan apa? Kadang-kadang kelorok Kelorok cepat sikit lah Berbuih pun Kau ke basuh? Aku basuh Pernah Pernah Masa beraya haji tahun lepas Then Yang kita makan putih tu Sebenarnya dah dicuci seputih-putihnya Kalau tak kalah dia hitam Oh Aku tahu That's why Tapi bahagian tu lah paling Orang kalau sembelih lembu tak nak ambil Sebab orang malas nak buat Faham Tapi bila kau masak Orang paling banyak nak makan Faham Betul So nak makan lagi tak? Tak juga Amat ada cerita panjang-panjang Aku rasa depends dengan masakan tersebut Betul 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 Kalau masakan tu Kalau masakan tu sedap mungkin korang akan rasa Perut tu sedap lah Aku rasa kalau dia buat perut bakar ke Perut Sati perut ke Mungkin boleh lah Faham Sebab dia macam Mungkin tak rasa kenyal-kenyal tu Aku rasa sebab masak lemak Santan dia kuat Dia rasa agak pelik sikit Aku pun mula-mula rasa cangih sikit Kalau sup biasa Sup perut Okay Tak pernah Sebab aku tahu tu pernah aku tak makan lah Oh delah super saigon Oh aku ingat kopi saigon Super Kau nak makan lah? Eh ada Dekat-dekat super saigon ni Dia boleh pilih koitiau ataupun mihun sup Lepas tu kau nak Daging campur ke Kau nak perut ke Kau nak Apatah benda lain Bagian-bagian daging yang lain ke Tapi ada sayur tu Aku tak boleh lah Boleh asing Boleh Boleh I don't want Sayur Sayur Tak perik Kau tak makan sayur Sebab Perut makan apa? Perut mana boleh makan? Eh lembu makan apa? Sorry Lembu makan perut? Apa benda kau ni? Lembu makan rumput Rumput tu dalam kategori apa? Rumput Buatan Tuhan Sayur Sayur So sebab tu kau tak nak makan sayur Sebab kau nak makan perut Faham So balik pada cerita aku Aku tahu kenapa kau support Sebab kau takut ada orang komen Eh kenapa kau tak gelap Kenapa kau tak gelap Dah typing lah tu So balik pada cerita aku tadi Balik pada cerita aku tadi So semua orang kelang kabut Baru nak masak Time tu baru nak masak Sebab esok tu nak raya Baru nak cari songkok lah Ada yang tak ada tali pinggang lagi Kau tahu So time tu Aku rasa family semua kelang kabut lah Tapi Alhamdulillah esok tu Berjaya lah Berjaya makanan dah ada Ready Semua macam Mungkin sebab ramai kot Ya 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 And benda tu macam Semua orang tu kejut And semua orang nak Orang kata participate lah Okay jom 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 kita siapkan Sebab esok nak raya So ya moment-moment tu sebenarnya Indah Tukar Cialam ke Melaka Cialam ke Melaka Aku tak ingat lah Yang marah aku Sorry 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 Lepas tu dah habis Aku letak cerita lagi akunya Oh tak Dia potong macam tu je Tak masalah aku yang letak cerita ni Yang potong Oh ya Macam dia boleh masak perut Perut tu lah Kan esok tu nak raya Mak aku selalu masak Endang perut Endang perut Salam Salam Kau selalu marah Kita potong fik Hari ni kita potong Aku siap bagi laluan lagi Kau amir bodoh Haa kelakarlah fik Haa kelakarlah fik Kelakarlah fik Bodoh blok dia lah Oh fik cakap Fik cakap macam tu Kelakarlah pula Kita cakap kena ni pula Okay fik cakap Boleh sikit Okay tolong masa Razim Haa cakap Okay Masa tu Selalu ni kalau aku balik kampung Aku kan balik Dua hari awal Macam Kawabat Anand And then Masa dah dekat kampung tu Perak eh Eh tak Negeri Sembilan Negeri Sembilan lah Terkoma Eh bukan Itu Perak Itu Perak Bukan Salah Eh kau salah Kau memandai-mandai Kan Betul kan Betul betul Tadi cakap jangan tahu Oh Negeri Sembilan Terkoma Oh Sorry Sorry Diorang pegak Negeri Sembilan Terkoma Ini boleh ambil Ini kita ambil Okay Ata ke lakar pun sebenarnya Ata ke lakar pun 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 So rumah kampung tu Rumah pusaka So takde siapa jagalah Pusaka ni siapa pulak Pusaka ni siapa pulak Pusaka Alah yang sebelah rumah tu Rumah tu rumah pusaka Maksudnya rumah lama Oh rumah lama Cakap lah rumah lama Okay Faham Okay Lepas tu Lepas tu Sebab mak aku dia dah Memang dah ready lah Daripada rumah Daripada KL lah Daripada KL Dia dah siap masak semua Lepas tu nasi impit Kan nak kena tunggu dia sejuk kan So bila dah Settle awal tu Lepas balik kampung Makanan dah ready dah Cuma nak kena kemas rumah tu So nanti bila Pasal baru lah Cousin datang Macam-macik semua datang Cousin siapa pulak So kira macam family kau adalah Host untuk rumah tu Takde Takde Macam-macik lain Sebab mak aku paling tu Dalam family Family pulak dia lah So masa kau balik tu Takde family lain Ada-ada Ada juga Sebab diorang ada yang dah Start kemas sikit-sikit Mak kau kat long lah Lebih kurang lah Sama tu dengan mak aku Lepas tu Kalau nak ikut kan Ialah sebab bila Tahun lepas Eh tahun lepas kan 2021 kan 2022 Tahun lepas Tahun lepas yang mengejut Tahun lepas Lepas tu masa Dapat tahu berita tu Kita orang like macam Oh ok Benda semua dah settle Dah ready Sebab dah ready sehari awal So benda-benda macam tu Like macam tak expect pun Tapi Unplanned lah Tiba-benda boleh jadi macam tu Dah ready semua Macam tu lah Alhamdulillah So macam mana Dengan pendapat korang Untuk tahun ni pun ada isu tu juga Macam Yang aku tahu Dekat Endon Mereka cakap 21 Pada Jumaat Kita Tak tahu lagi Tapi Aku ada dengar orang Ada cakap Yang katakan Kita Asia tu Maksudnya Kalau kita Thailand Endon ke apa Sepatutnya Raya pada waktu yang sama Sebenarnya So Kalau korang rasa Ada efek agak korang Raya mengejut ke Raya ke tak ni ke Kuasa benda tu Kelang kabut ke Atau pun tidak Kau rasa macam Tak ada apa Ok je Raya Jumaat pun ok Sabtu pun ok Aku rasa semua orang Dah ready lah Sebab dah jadi kan Betul Yang sebelum ni Kita tak tahu Macam like Dua hari sebelum tu Baru kita cakap Eh hari apa lah Nak raya Tapi ni dah bagitahu Siap-siap lah Kau raya je lah Just in case lah Kenapa yang barang sangat Kau lupa kenyang Banyak marah Sekarang dah settle lah Semua barang-barang raya Semua Baju-barang semua dah beli Aku baru shopping sikit tu Untuk tahun ni Aku beli baju raya Untuk anak aku Before deal Untuk kucing kau je kan So kali ni aku Beli Apa lah Tiga kot Tiga pasang Tiga pasang baju Melayu Aku tak tahu kenapa Banyak sangat Ni semua bini Yang kunjungi halang Boleh tahu tak Sepasang baju Anak kau berapa ringgit Aku rasa macam sama je Dua harga dia Kenapa Eh sejak-sejak Boleh Satu Satu sebi Aku tak tahu lah Sebab aku pun beli baju Satu sebi Anak aku beli baju Satu sebi Brand sama ke Brand sama Mungkin aku beli kurta kot Murah sikit Kalau ikut logik Dia punya penggunaan Kain bidang dia Tak sebanyak Baju orang dewasa Mungkin anak dia punya Baju siap dengan seluar Dia tak dengar seluar Contoh Kalau seluar dewasa je pun Cukup seluar baju Budak Tongkuk pun sempat buat tu Kalau pakai baju Kan Mungkin sebabkan Brand Sebab brand Sebab brand Dan dorang Buat kuantiti lah kan Bukan ikut kain Tapi kalau ikut kan Setahu akulah Kalau baju tu Kecik Dia akan murah Macam size S Dengan bandingan Triple XL ke apa Dia baju yang sama Tapi harga berlainan Sebabkan size Dia macam Mungkin dia Dia kira Dia kira murah Bukanlah murah Maksudnya dia untuk Dia kira mahal Untuk baju budak Sebab baju budak kan Full set Baju contoh lah Baju melaju budak Yang baju dengan seluar Satu lebih Boleh jadi Kalau baju besar Baju kita Baju dengan seluar Kan jadi tiga tu lebih Adik kata sama Sebab dia pakai kurtas Kurtas aja Dia tak ada seluar Aku rasa kalau One day aku ada anak kan Aku beli seluar je tu Kau tu hantar kat tailor Buatkan baju sekali Budak Betul tu Mana kau nak dapat Kain yang sama Tak Beli seluar je Seluar dewasa Dah lepas Satu kala Potong lah macam mana pun Buat jadi baju budak Betul betul Ada kain lebih tu Kau buat Sobindik Tapi aku perasan Maksudnya Cara potong kain pun Main peranan Maksudnya kalau potong seluar Macam gitu Tiba-tiba buat baju Mungkin tak jadi lah Dia punya ukuran ni lah Sebab tu lah Setiap kali Sebab hati je Sebab mak aku Mak aku dia Jahit baju orang Selalu ni dia akan Jahit baju ni lah Baju dia lah Mak aku bertempah Baju dia ke baju orang Kau cakap betul-betul Baju dia dengan baju orang Tadi aku cakap Mak kau ni Tukar jahit baju orang Lepas tu baju dia Yang kacau dia Oh okay sorry Jangan kacau Baju kau mak kau jahit Eh tak lah Untuk baju yang perempuan lah Sebab kau buka orang lah Mak kau tak jahit Baju gurung Baju gurung Baju gurung Jangan kacau dia Kau tengok tu Lepas tu Setiap ukuran Setiap baju dia ada ukuran So That's why lah Macam kau cakap dia kan Kalau ambil daripada Kain Sebab kan potong kaki Nak buat baju Dia tak sama Sebab dia dah ada ukuran dia lah Faham Tapi aku kata kita tak payah Go deep Masa satu ke seluar Nak buat berbanyak baju ni Ha Aku kata kita topik pun tak habis Dia beritahu topik lain Kita mendalam betul topik tu Masa kain kan Masa kain kan Tapi Still raya Betul lah Still raya Jangan gelap banyak sangat Tapi kan baju-baju Sombong Baju Baju feral yang ada Macam Abstract Texture Ceni Patu ceni Adakah dia satu kain Atau banyak kain Satu kain Satu kain itu Printing Satu kain Satu kain And yang bestnya Yang tu disambung dengan Kain Bini aku Sebab brand yang sama Yes betul Kita orang di satu set Eh raya macam tu Raya tahun lepas feral dah ada Tak ada Oh tak ada lagi Dah habis raya Baru dia keluar Baju Keluar dalam air Baju Baju raya kucing kau di mana Aku Shopee Tapi sekarang Freeside Freeside aku rasa Takpe kau tulis Kau punya kucing apa Oh yen ke Dah ada ukuran kot Faham Eh kau cerita pulak lah Jangan cerita apa Oh baju-baju Bukan Bukan Tahun lepas punya Raya Dalam tu pergi Patah balik Kau di mana Masa tu Aku di rumah Oh waktu tu macam Tak tahu lah Kita tak ada rasa apa Sebab aku tak kena Buat rendang Macam duduk je lah Eh tiba-tiba esok raya Sebab aku keluar bilik je Parents aku tak ada Sebab Parents aku pergi ambil lauk Dan aku beli lauk kan Untuk esok Oh esok raya Okay lah Tak apa Okay je lah Tentu je lah Aku dah habis Cerita dia Bosan je Panjang lah sikit Tak memang macam tu Baju raya pun aku pakai Baju raya time tu Time tu hits Eh no Time tu siapa Aku pakai baju raya ni So masa kau raya tahun lepas Kau shopping tak? Tak doh Tak? Tak Mustahil Korang masih lagi shopping tak Untuk raya kali ni Kali ni shopping Korang ada cari baju Apa semua ada lah Sampai tiga dua baju Baju Melayu? Puyuh Puyuh Raya pertama Pakai baju warna apa? Raya pertama tak silap aku hijau Ah shit Aku tak ingat saya kalah tu Tapi biru Jangan tanya hari kalah tu Something lah Tapi yang second hitam Hitam apa nampak? Yang third tu macam Green apa Hitam? Baju Melayu warna hitam? Yes Betul Kau kan ada ke? Ni memang banyak hitam Banyak si Dia macam Doshat eh Tu dah tenuman Lawat internal Eh Dah syak eh Fik, warna apa Fik? Sorry Last year Dicel lah Dicel lah Comment Warna Macam kopi saya Macam ni Wow Mustard lah Honey yellow Aku beli Dekat Boleh sebut kan nama kedai? Boleh? Kat Katam Asal sama eh Sama tu Tapi aku punya Bukan yang Ni cikap musang kan Aku punya yang teluk belanga Wah Cis lah Warna Eh tapi Katam Maharaja Katam semua bukan teluk belanga ke? Ada yang Ada cikap musang Ada dia Tapi kala Tak banyak Tak banyak pilihan Betul Tapi bagi aku Katam merupakan Satu Promote Tapi takpe lah Ini masing-masing punya opinion lah Untuk aku Katam masa Tiga Tiga tahun lepas Tiga tahun lepas Aku try Time tu dia underdog Orang tak tengok katam Tapi Kualiti dia So masa dah sekarang Aku tengok kedai dia dah besar Dah power Aku tengok Aku ingat Kualiti dia macam akan kurang sikit Tapi still Sama kan Ada certain Yang Tak okay Dah Sebab Tak yang sebut lah Sebab masa yang aku Sponsor kami Betul tu Sponsor kami tu tahun lepas Sebab masa yang aku beli tu Aku akan rasa kain dulu Itu memang habit aku Nak rasa kain dulu Macam eh Dia tak terlalu kasar Dia tak terlalu Panas Tak tebal Macam okay ni Try lah dulu Try macam Ngam And then dia punya size tu Like macam Yeah sizing dia Sizing ni okay gila Ngam gila So aku beli Kau tahu tak Kain sedap tu Kain apa Kain apa? Itulah nama dia Kain linen Aku betul macam Taylor Dufan Betul semua aku tahu Kau dah kena Taylor Aku pun beli katam kah Tapi before aku beli Aku suka tengok Material kain dia apa Semua bagai kan So kain dia kain linen So dia Agak tebal lah Tapi Cukup cakap lah Dia katam before ni Underdog gila Tak ada orang tahu pun Setahu aku lah Aku pun Sebelum raya Bawa aku tahu Sekarang kau datang Dah habis Kalau sekarang kau datang katam Dah habis Semua baju habis Itu masa aku beli pun Ramai gila Penuh Aku pun Alhamdulillah Dua kali lah Itu katan kot Katam Quran Oh sorry Takkan lah katan dua kali Terbesunat Sorry Itu katan Aku nak buat katan KL Kau Bukan apa Lime green Lagi satu Apa Rit kau nak bayang apa Rit Oh merun Merun Dulu baju Melayu Beli dekat mana Beli tahu Dekat Sultan 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 Sebab Sponsor Masa first event tu Aku dapat sponsor Faham And then aku Macam Sempat pula baju ni Dia macam Dia tebal Lepas tu Dia ada Dekat poket dia tu Dia ada Alah macam Handkerchief macam ni Macam ustaz punya dulu Lagi satu dia ada Macam Apa ni Rencana Macam Logo Button batch Keris Oh Style Aku paling suka Baju Melayu Yang cakap mustang Adalah Jovian Sorry cakap Mungkin mereka tak suka Aku pun sama Aku suka Jovian Sebab dia ni Dia ni tunjuk And bagi aku Jovian Baju Melayu dia Tak panas Eh bukan kain dia tebal Tapi tak panas Seju Dia punya kain tu Ada ekor Puduh So So Bagi aku Jovian Tapi masalah Jovian ni adalah Color dia tak banyak Color dia tak banyak Color dia semua gelap-gelap Yang macam Aduh Aku nak quality macam Jovian Tapi tak ada color Lagipun kalau pergi Physical store dia Banyak perempuan je Kalau lelaki Tak banyak color dah Tak banyak size Macam tu Sexist tu Tak sebab dia orang Jovian kan More to Rumpuan Habis kenapa dia start Dia cuba Mereka pula Dia paham Jovian pun aku suka Tapi aku Sorry lah Jovian memang suka pakai pun Bentuk dua orang cakap Jovian dia agak Dia tebal dan agak panas Untuk aku Sebab aku kuat peluh Untuk aku kuat peluh Tapi yang aku suka Sebab Kau peluh kau takkan nampak Sebabkan kain dia Tebal Tebal dan Bagi aku selesa Dia bukan kain tebal Yang berbulu Panas ke apa And terletak And terletak Depends on color jugalah Kalau tak nampak tu Eh tak juga Kalau kau pergi Kau beli color lain pun Dia punya kain material setiap sama Sebab kan tebal Kau tak nampak peluh Dia macam ada gritty-gritty kan Jovian ni ada kisah dia lah Pada satu hari tu Aku dengan Pak kan Pergi kedai dia Kita orang beli baju Melayu Terus tu Terus tu Hits punya wedding Terus tu Terus tu dia kurus Aku gemuk Aku gemuk pendek Dia kurus tinggi Gemuk pendek macam tu sampah Betul tu So aku ambil size apa Pan? S Aku S Eh aku M Eh aku S Kau XS So kita orang tukar seluar Sebab dia punya seluar senteng Tapi masalahnya Aku tukar XS tu Seluar tu Aku tak boleh muat Sampai sekarang Sampai sekarang Eh tapi sekarang dah okay Dah boleh dia pakai Dah boleh pakai Dia orang tukar seluar Sebab seluar Aku senteng Aku bagi dia sebab dia pendek Itu dia bagi aku panjang Tapi still senteng juga sebenarnya Aku tak boleh pakai pula Sebab gemuk Tak muat dekat peha Sebenarnya sebaik kita pakai Sampin Sebab dalam boleh tarik Mereka tak kantor Aku punya Ponggong Kira setengah Orang boleh masuk Setengah Asalkan Dia ngam-ngam Dekat Bukul Adi Tak ada orang nak charge Kira-kira Dekat situ Betul-betul So kau apa tadi Dua-dua kau hijabista Pika pun sama Pika dah macam-macam Aku lupa Tapi Banyak sangat Tapi Kala sama Kala sama Untuk yang dua aku tu Dia kala sama Tapi dia ada tambah tu Tambah ni Nak buat sponsor lagi Sponsor tu Tapi serius lah Aku sejak ada bini ni Aku punya Aku punya baju Melayu Pemilihan baju Melayu Pemilihan color tu Dah lebih Terbuka Lebih Lebih banyak Contoh Oh aku ingat Aku ingat Kau nak cakap Kau punya pemilihan baju Kena ikut dia Itu memang Kalau kau dah kahwin Mengelur balik Mengelur balik Oh sebab tu Tak ada gelur Kau kena pilih Color bini kau dulu Lepas tu Kalau tak ada Lepas tu kau pilih color Anak kau pula Lepas tu baru pilih color kau Kalau baju kau tak ada Kau pandai-pandailah Aku nak tengok Kau mengelur ke tak mengelur Aku nak dengar Tapi bagi aku macam Itu membuka mata aku Di mana Contoh dulu Kita macam nak cari baju Melayu Samping macam Dapat free Pakailah Lepas tu aku lebih Kata otak aku lebih kreatif Kalian-kalian ni Contoh kau pakai baju hitam Kau kena cari samping yang Boleh sama dengan dia ke Tak semestinya Sama color baju Kena matching dengan Samping sahaja ke Macam wow Damn Boleh siap macam tu Dia pandai main tonal color Aku setuju Dengan benda tu Aku rasa sebab Bila kau ada Someone yang Benda-benda macam ni Perempuan lah Kan tahu Betul tak Pasal color kan Aku beli samping Aku punya baju orang hijau So aku beli samping Macam Color Aku cakap ni cantik ni Macam warna-warni Sikit kan Macam songkit Cantik ni Aku try lah kan Balik aku try Aku dah beli dah Balik try Macam Borea pinning Abang macam apa Macam betul Borea pinning Yang betul heavy Mekup tu Aku tinggal macam gini Macam gini lah Nah Natanjum Aku cakap Dah beli si Ini macam mana Baju apa Yang ni Bukan baju ni Teknik pun cuba Yang ni aku beli Kat Taylor Taylor Maid ni Sebab Custom Aku kena banyak Baju color ni Sebab Bika Color event ke Wedding ke Dia memang banyak ni Aku ada satu je Color ni Ini color nude kan Betul lah Color nude kan Sebab Aku nasib baik kat tadi Sebab Kau minta list tadi Aku macam Pakai hijau lah Lepas tu aku macam Per detik tengok balik Siut betul lah Aku dah iron dah Aku tak pakai hijau Kalau tak sama Tapi hijau Tapi brand kita Brand yang sama Ustaz juga Tapi aku hijau cair Tapi kan Surprisingly Baju Melayu ni Size S tau Aku pakai yang tak muat Rupanya muat lagi Seperti aku Setidak dalam club Size S lagi Tapi nampak macam Sendak je kat bagian tengah tu Mana ada Sebab tadi Baju kau ponyok Bila kau pakai Macam terus Okey Kalau terseksa Buka je tu Samping ni At least butang lah Buka Kalau susah nak nafas Perut kau macam tu Buka lah Buka lah Tolong lah Tolong Tak boleh nafas Seperti tu yang bawah tu Yang bawah tu Selak ke apa Hello Hello Tulah Jangan 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 tahu pun Tak apa Jangan tahu Mana yang tahu Susah nak tidur Bawa tekan eh Bukan lah Boleh lah Ni boleh lah Ni kena lah Apa yang aku dengar Aku tak dengar Kau tak dengar lah Main mic je lah Okey Raya Raya pula Raya nak borak apa Lupa sih kan Siapa boleh cakap Bagi nak borak apa Macam Tak macam selama ni borak Tak plan pun Memang main cakap Bukan kantor pula kat sini Ni Berapa duit raya kau dapat Tahun lepas Kau dah tua Bodoh Gila Ini 6 tahun 7 tahun lepas Kenapa aku cakap Nak cerita pasal Duit raya tahun lepas Sebab aku dapat lagi Kau dapat lagi Aku dapat lagi Baik kau borak Pasal Berapa duit raya Yang kau bagi Tahun lepas Kes cerita dulu Apa dapat Okey Okey lah Aku rasa kita orang tiga Memang tak dapat lah Aku dapat lah Tapi Hilang balik lah Aku bagi kat orang Oh Macam aku dapat Aku dah tak dapat Tahu lah Sebab Aku selalu Kalau macam Family gathering Macam makcik-makcik aku ni Diorang tak ingat tau Umur aku berapa Tak ingat Diorang tak ingat Macam ni Tak Sebab masa raya Aku clean shave Oh korang shave Buat-buat-buat tenang Buat-buat tenang Tidak ada komen Sorry-sorry saya minta maaf Sebab masa Masa raya Aku memang akan clean shave So macam diorang Tak ingat umur aku berapa Faham So macam masa bagi tu Bagi kan Mula ada budak kecil Besar sikit-besar sikit Sampai kat tenaku Umur berapa? 25 Kau tipu? Tak ada tipu Tipu? Aku gurau Aku gurau Lepas tu dia tanya Dah kerja ke? Eh tak Belajar lagi Oh belajar lagi Kau tengok Kau menipu Untuk dapat Yang tu betul Yang tu betul Memang betul Aku tipu Aku tipu Yang umur je Belajar Belajar time tu Belajar pun Kata tu lepas Betul juga Okay Untuk pengetahuan semua Apa yang kita borak ni Kita tak plan Mungkin sebab tu Fik boleh cakap je kok Fik Fik lain kali Plan sikit ni Plan sikit bodoh Nanti Bagilah Q Okay Okay Itu Kita cerita pasal tu Kita di lah Skip Topik ni Dia yang utara kan Silap masuk Silap soalan Tahun lepas Berapa banyak duit raya Korang pagi Itu betul Dia nak cerita sekarang Dia okay Aku cerita situation dia Macam mana Benda tu betul jadi So kita okay je Okay lah kan Tapi dia macam Bawa sedar Macam Oh aku tipu Duit tu aku dah ambil Macam mana Aku tak sure Dia tipu Dekat yang Pemberi duit raya tu Atau dia tipu Dekat kita Dengan korang tu Untuk dia sahaja Nak bagi cerita dia hype Faham So mana satu ni Vick Takpe dah aku faham Takpe dah Okay Vick Berapa kau bagi Duit raya tu lepas Takde Sebab tahu aku takde cerita yang tu Tapi Tapi Tahun ni aku nak bagi duit raya Alhamdulillah Patutlah Topik ni dia beria Tak nak tadi Aku yang nak cakap pasal benda ni Dia tak nak Rupanya bersebab Bersebab Takkan aku nak main cakap je So memang tahun lepas Kau menipu lah Umur kau 25 So sebulan lah kau menipu Aku nak dapat adik lagi Tapi kau dapat ke tak Duit raya Tahun lepas Dapat Tapi apa cerita kau sebenarnya ni Memang betul lah kau buat macam tu Kau sahaja nak buang Tapi dapat Sebab Diorang nak bagi sebab salah Sebab aku dah beratur Bila dah beratur Kau bayangkan situasi tu Ini tak malu Budak-budak tengah batu Dia punya TV Beratul lah Beratul kan Dia cakap Dia tolak Budak belakang Aku dah try D3 tahun tau Ini tempat claim Mungkin dia boleh SP ke Nak keluar Dia boleh SP ke Aku try ni 3 tahun tau Tapi Tapi tu lah Sebab aku rasa macam It's time for me to give back lah Yes You nak tu Menipu Tapi aku akan jujur lah Kalau aku raya untuk tahun ni Kau rasa Macik-macik kau macam mana Eh Budak ni tahun lepas aku bagi duit raya Tiba-tiba tahun ni Dia bagi duit raya cepat Betul dia membesar Kau sini jap Umur kau berapa sebenarnya ni Macam mana kau nak kawal Kau nak sander situasi tu Tiba-tiba Kau pun tak pernah terfikir eh Tak pernah Sebab benda tu random Tapi korang Macam ni Kalau orang Nak bagi Macam Macam Maci-macik ke Atuk ke kan Nak bagi duit raya kat korang Korang terima je ke Atau macam Eh takpelah Aku rasa Aku rasa tak good Tak good Tak apa Sebab Tak ambil lah Sebab Kita ada rasa malu tu kan Sebab kita dah bagi Orang dah tengok kita bagi Tapi nak pula Kita akan cakap Tak apa-apa Saya ada anak Bagi anak saya Yes Dah ada point baru lah Aku Aku boleh dapat duit raya lagi Aku ada anak Bagi duit raya kat anakku eh Kau beratur je dua-tiri kali Atau pun kau pergi je semua orang Kau pergi je Kau tak kenal pun kau pergi je cakap Saya ada anak Kau confirm dapat Buat tabung kilat Faham Senang tu So sekarang ni Kau tak aku dah lupa Dah nak cakap apa Tapi aku Duit raya pasal malu tadi Malu-malu Malu tak nak ambil Malu tu Malu tu Aku rasa start dari 2018 Aku dah start Rasa benda tu And aku dah start bagi Kau orang Duit raya That time number kau berapa? 2018 lah Okay Sebab Okay Yang ni Yang ni Yang ni Yang ni Yang ni Yang ni No 23 Eh 24 Dengar ni Bagi aku cakap yang ni Yang ni adalah persamaan kita semua yang ada dalam set Sebab tu kita ambil filem Okay Apa? Sebab tu kita ambil filem Macam mana? Kau semua je faham Kita tak faham Apa kita nak mengena? Kita nak kira umur paan 2018 pun lama Oh Tapi Sebab aku Masa tu Masa tu aku Aku dah rasa macam Eh Dah start berpendapatan Jangan kira Dah start berpendapatan ni Kena bagi orang lah Lepas tu siapa yang bayar aku Eh Takpelah Tak nak lah Kadang-kadang ada yang paksa Tapi yang tak best ni Dia dah tahu dah Kau Daripada dulu Kau tak payah kau dah besar Ya Ada Ada Itu ada Tahu lah kan Kalau kena kok tak payah lah Tak payah lah Dia tahulah Ambil Aku yang bagi dia Badan muka dia Contoh Kau dah tua bangka Dah kahwin Ambil Oh so kau yang baru lah Timbak balik dia Umur berapa? Saya baru 12 tahun 12 tahun tepi umur berapa? 56 Ambil Tua bangka Ambil Dah blah Bila nak kahwin? Dah ni makcik kau Dah CDG tanya kan Tapi Fik Macam apa yang Paknya cakap ni Nanti kau akan rasa tak? Eh Janganlah cakap pasal kahwin dengan Fik Kesian dah Fik Fik pun ada maruak juga Pasal kahwin Tak sebab dia tanya tadi Nanti makcik-makcik Dia tanya tak agak-agak Confirm lah Confirm orang tanya punya Confirm Sebab dong Yang tu dia orang akan tanya umur dulu Lepas dia orang tanya umur Dia orang memang takkan tahu eh Umur ke Tak Betul Kau banyak sangat ke makcik kau ni? Betul Muda sangat ke umur ke engkau ni? Tak tahu lah mungkin sebab aku jarang jumpa makcik aku kot Mungkin And then Kau melupakan keturunan keluarga So like macam Every time Every year Diorang akan tanya Umur berapa? So bila diorang Contoh kalau tahun ni diorang tanya Aku cakap umur 29 Lepas tu Macy akan tanya Bila tak kahwin? Dari calon ke? Aku rasa makcik kau tak akan tanya itu dulu Dia akan tanya Macam mana dengan duit aku tu lepas eh? Eh macam tak tengok podcast Kau dia tanya Ini nak siapa eh? Ya duh Ada Anak ni Cik Mun Cik Mun? Kan ada je makcik-pacik tanya Ini nak siapa ni? Tak sokot je cakap nama mak ayah kita Anak Mazlan You don't Kadang aku pun tak tahu nak cakap apa Sebab aku senang Anak mak dengan ayah ni Anak mak dengan ayah ni? Anak ni ha ni ha Tak ni ha Yang mana? Yang pakai spek tu Oh tak kenal Letak tepi yang tak dapat duit aja Ataupun dia macam Oh yang ni Oh dia bagi yang sini Lima inggit Oh anak yang dia kenal Sepuluh inggit Oh Pilih kasi Betul lah kan Ada juga Pilih kasi je Aku pernah saksikan benda ni ha Dimana Dia asing kan lah Macam Yang ada nama tu Lagi tinggi lah Dia akan panggil lah Contoh Fikri Kusheri Farhan Yang ni tak ada Okay ni awak punya Yang ni awak punya Yang tu dapat dua inggit je Yang ada nama lima inggit Tapi kadang-kadang dia buat macam tu Sebab Inilah Macam ayah satu-satu Basingkan Salah satu dia macam Oh yang ada nama tu Oh yang ni yang untuk Sekolah rendah Lima inggit Oh ni dah sekolah mendengar Sepuluh inggit Oh ni dah belajar Universiti Dua puluh inggit Macam tu Betul Aku faham Makcik aku yang Tulis-tulis nama tu Rupanya Apa nilai dia lain Kat dalam tu kan Yes Betul Tapi nama-nama adik aku Hazirah Without H Ada seorang makcik aku ni Every year Sampai sekarang Hazirah Ada H Satu H Hazirah So dia macam Dah jadi trademark dia Sebab kita orang Dalam grup Kalau whatsapp pun Everybody Hazirah Hazirah Kau kena suruh Adik kau bagi makcik kau Sampul tu Ini tulis dulu Hazirah Aku bagi Duit dari kat adik aku pun Hazirah Kak pun buat juga Adik ke Okay Dah tukar lah Belum Nak tukar sekali Macam susah je Nak tukar sekarang Apa tu susah Susahnya Givirbank je Susah Kalau lagi 2-3 hari nak raya Sekarang awal takpe Faham Kalau 2-3 hari nak raya Aku dapat duit shilling Banyak kalau kau nak bagi 5 ringgit Duit shilling Berat bodoh Eh nak tukar sekali tak Aku tengok lu Sebab makcik aku Doktor Kerja bank Ada kabel Nak Aku try tengok lu 300 Eh 300 300 dia tak ambil Dia ambil 1000 ke atas Polo hutak Makcik kau bank ke halung Mereka Makcik kau kerja bank ke kerja halung Bodoh Halung ke Halung yang sampah-sampah tepi Lepas kau dapat 1000 tu Kau kena cahit lagi 2 orang Kena cahit lagi MLM si MLM MLM lah Kau tahun ni bagi duit raya Tahun ni first time First time Kau bila cakap Mike kau kaki ni You don't hate Saya jadi ni Tak sebab aku komen Otak aku pening Otak aku pening Okay aku dah lupa dah nak cakap apa Okay tadi dia cakap first time Okay Dia start bagi duit raya 2018 Dah bagi aku agak awal lah 2018 2018 aku rasa umur dia dalam 20 24 Something macam tu Awal lah Kau start bagi duit raya umur berapa Tak ingat tu Sampai awal kot Masa aku degree First degree tu Kau start bagi Dan kau pun start menerima Eh aku tak Dah tak terima Dah tak terima dah Segan aku segan Macam eh takpulah Takpulah Lagipun macam contoh Pakcik-pakcik Macam-macam aku tahu Apa aku buat So dia tahu Dia ni banyak duit dah Malai bagi Dia yang minta bagi Ke anak dia Minta Tapi lah Sebab cousin-cousin kan Kenal-kenal Minta lah Apa lagi lah Inilah mentality orang Impulsor je banyak duit Impulsor je banyak duit Kita habis duit sebab dia je Oh Dia tiap bulan raya Dia hidup raya Tapi tahun ni Kau keluar berapa 500 Tapi Entahlah Sebab tahun lepas tu Kira Duit Yang aku tukar tahun lepas Ada lagi Sebab Tak banyak Tak banyak rumah Betul Aku Sebab aku rasa tahun lepas Kita tak Boleh keluar banyak Ketak Ya ke Boleh lah Boleh je Mungkin tahun ni Kita akan keluar banyak Kita akan raya Banyak rumah Tapi itulah Keluar banyak-banyak pun Takut Tak banyak rumah Maksud aku tak banyak budak Tapi ada sekali tu Tahun lepas Nak Tuan lepas aku pergi Mall mana Jumpa ada budak-budak Eh tak ngomong-ngomong Lepas tu macam Tahun tu raya Tahun tu ada duit Raya lebih Aku bagi Senang dorang Happy Senang dorang Tapi tinggi inggipnya Sorry tu Kero-kero-kero Kau select Kau select Sebab tahun tu Yang tinggi-tinggi Dekat rumah Dan tu terbawa lebih Tinggal tiga inggit je Bagi je lah Sebab kau bawa pun Nampak kau bawa pun Dalam bag Lalang Selalu kan kita nak bagi Macam bagi terus kan Tiga inggit lah Aku rasa Nanti dia macam Happy ke Entahlah Dia orang kena kau kan Tak happy aku Kalau kena Tak, dia mungkin Tak happy bila dia dah buka aku Uyah ada laman Tiga inggit Penat aku stream lagu dia You memang Budak tu lah Sebab aku kan Aku pernah Saja macam nak tengok Kan budak-dak nakal ni Dia orang ada dia punya akal dia So like macam Bila dia orang pada diri Dia orang excited Tak jauh Tak keluar dari rumah tu Dia terus buka Aku kan tengok reaction ni macam mana Ya tu Ada yang Ada yang koyak Buang depan rumah mak aku Ya Sambul lah Sambul Budak-budak nakal Eh tapi Aku tak tahu lah sekarang ni Masa dulu Aku tak tahu sekarang Masih lagi ada tak budak yang buat macam ni Di mana Dia datang Dia dengan kawan-kawan dia Datang raya mahu orang Ada lagi Ada misi adanya Aku last aku tengok Masa kat kampung je Sekarang duduk Budak men tak lah Kok Floor tu je Nak kena minta guide Tolong punch kan Untuk naik Oh dia naik tanggalah Satu-satu Betul Oh first time ni Tahun ni nak bagi duit raya Before ni aku tak bagi So kau select ke lah Select Bukan select lah Macam Adakah semua sama rata Kau nak Untuk tahun ni Kau nak AC sampul ni Oh tahun ni Tahun ni Select kot Maksudnya tak yang Maksudnya yang terdekat dapat banyak Tak maybe aku akan bagi sama Mungkin yang terdekat dapat banyak Mungkin kat luar yang besar pun Aku akan bagi sama juga Tapi yang select maksud aku untuk Family macam Yang kecil aku bagi ni Yang besar maybe aku Tengok lah tengah Masih lagi allocate duit Cukup tak kan Kan kena kira ke ni Sebab Rasanya besar lagi banyak lah Daripada kecil sekarang ni Banyak besar-besar kan So kalau besar aku bagi lebih sikit Maybe kau Kalau Contoh dalam satu rumah tu Ada banyak Apa Ni kau tak tahu nak select macam mana kan Kau bubur je Dalam ni ada RM1 Ada RM5 Ada RM10 Ada RM1 RM21 ke Kau buat macam ni Macam pilih kad tu Haa pilih-pilih Aku nak try tu Aku nak try Nak try tak sama RM1 kan Mana kau tahu Tak ada lah Tak ada letak Cuba lagi Satu je ada RM1 So dalam Ada 5 sampah satu je ada Duit Boleh tak Boleh tak Tadi kita cakap pasal Kita bagi dekat budak-budak kecil Macam mana dengan parents Korang bagi dekat parents Parents ialah bagi Kena bagilah Tahun ni aku bagilah Tak raya pun bagi kan Aku tak bagi Tahun ni raya Tahun ni bagilah Sebab aku cakap dengan parents aku Like before ni Macam aku tak Sebab parent aku kan Dengan nangis tu Aku cakap sebab aku belum kerja kan So Dari kali ni aku dah Aku dah Dah kerja And so Parents aku Macam Ayah aku lah kan Ayah aku Cikgu Sam Sudin tu Macam Ayah tak sabar betul Nak tunggu duit lagi daripada Adan Oh dia cakap tu Adan dah kerja kan Lepas tu aku sajalah Nak main dengan dia kan Macam Okay je Sebab tahun lepas aku tak bagi duit Tahun lepas aku beli baju Ayah nak baju Melayu ke Ayah nak duit Dia kat yang tu kan Ayah nak duit Lepas tu macam Nak Cakap tu-tu Kalau ayah pun tak ada baju Melayu kan Semua kan Kalau nak Bagi dua-dua Baju Melayu pun kena bagi Duit pun kena bagi Kalau tak Dia ayah nak duit Aku macam Mana tak tumpah tuanya Kuahnya ke nasi Betul Kalau Bukannya ke sini Betul Sebab kalau aku pun Kau akan buat benda yang sama So Kau rasa kau akan bagi dua-dua Kau akan bagi satu-satu Aku bagi dua-dua dah Aku dah belikan dia satu kurta Sebab dia tak suka baju Melayu kan Sebab You know Aku kena jaga talent aku Faham Itu talent aku Talent Talent kau Itu talent aku untuk video tu Tapi Aku tak sangka dia Very natural Depan Camera Itu adalah first time Yang aku buat video tu kan Lepas tu video tu macam Letup I mean Banyak view lah kan Tiba-tiba Oh best lah Saja tak Kacau aku Dah 10,000 like Eh 10,000 view dah ya Kejap dalam sejam Oh Sejam Sampok Itu macam Dah dalam 10 minit Dan Berapa ribu dah Oh yee Dia tak jaga Nak tahu tak Berapa ribu dah Ya dekat 30,000 dah Sejam kemudian Berapa ribu Oh yee Tak ada lagi Ya dah 100,000 dah Itu dia dah senyum je Terima juga Lepas tu aku macam Oh yee Best ni lah Kita buat Ya ada lagi satu idea lagi Ada malas Ada confirm boleh Best ni lagi lah Buat ngaya ni best Macam Malas lah Bukan bayar pun Macam kau lah Lepas tu dia start lah Dia cakap dengan kawan-kawan dia Apa semua Kadang-kadang macam aku dah hantar Wee Angah dah famous lah kan Dia cakap dengan kawan dia Dan what we do Kau bayar pun Apa semua kan Kita ada one time tu aku cakap Aku memang nak buat Aku cakap ni best ni boleh pergi Ada RM50 Pegang lu Ya Jom ayah Nak buat video Malas anak Bukan bayar Aku ambil Nah ya RM50 Satu lagi video boleh Dia tengok Dia ambil Ayah malas lah Amas dia Ambil juga Macam kau Tiba-tiba dia senyum Orang tu Malas Aku dah malas Aku dia cakap Macam tu aku dah malas lah kan Macam aku nak bagi Dia nak RM50 Nanti ayah buat Ayah malas lah Dia macam Ayah malas lah Ni malas Yang ni Lepas tu mak aku datang Ini nak buat Sobat video Malas lah Dia dah start senyum Aku macam Sakit lah hati aku Lepas selepas ni Dah akan letak Dari mana Lepas ni lagi tinggi Malas Tak nak Skrip Skrip Aku macam Cetuk-cetuk Cetuk-cetuk Oh selepas satu video Dia dah boleh letak Rekad lah Dia dah boleh letak Rekad Dia dah boleh letak Rekad Aduh Faham Tapi susah Nak buat dengan family Ni kan Tapi tu lah Balik kepada raya tadi Tu lah tahun ni Adalah first time Untuk aku bagi duk raya Dan Tu lah Aku excited sebenarnya Best Aku rasa Aku rasa Kau rasa macam Kau superior lah Aku rasa Ini gaji kau Betul Aku rasa Kalau macam dulu Tak bagi duk raya Kau pergi rumah Of course lah Kita one time Kita ada gather family Ramai-ramai yang together Macam kau masuk rumah tu Sorang pun tak datang kat kau Yang macam Makan lah Makan-makan Macam tu Sebab Kan tengah ramai Memang macam Normal lah kan Bila kau dengan family But bila kau ada duk raya Nanti dia macam Ada spotlight lah Ada spotlight Salam angka Salam angka tu Beratuh Beratuh Kau macam Time tu lah Kau macam Nak duk raya salam Angka laus lah Boleh tak ambil tangan selain Aku buat juga Kadang-kadang Itu yang bestnya Itu derik dia lah Tetapi tu fun lah kan Bike-bide tu fun Aku tak pernah merasa So You let's go Best Before ni kau tak Kalau yang nak bagi duk raya Kau tahu Semua aku letak duk raya kat sini Berkepuk-kepuk Tentu yang bawa macam-macik-macik Kau macam Muka tu Salam Nanti nak balik Salam Salam angka tu Salam tu Ni 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 Duit raya tak dapat lagi Ni ni duit raya tak dapat lagi Ni ni duit raya tak dapat lagi Ni ni Tak salam lagi Oh tak dapat lagi Habis duit aku Habis Aku rasa itu je lah Kita punya raya kali ni Dan Banyak kak benda-benda yang best Jadi Kita orang pun boleh ingat balik Semua pada tahun lepas Tahun lepas ada pun macam raya Sangat Kita harap raya kali ni Lebih bermakna lah Untuk orang semua Dan Tapi kan Nak cakap kan Kalau kau tak Ada orang cakap tu Kalau kau tak rasa Macam nak raya tu Maksudnya kau nak mati Betulah Siapa duk Apa tonton kat twitter ke mana Dah Follow dia duk Mungkin lah Tak bagi aku Okay Dia campur sikit Benda tu pun best kak sebenarnya Aku rasa makin kita membesar Bukannya kita tak ada Tak ada mood Tak ada higa nak raya Sebab mungkin Aku rasa masa kita ni Sekalilah semua Dia macam perubahan Masa di mana Engkau membesar Dan Engkau tak excited Macam mana Engkau budak-budak dulu Tapi itulah Proses engkau membesar Engkau akan rasa Seronok tu adalah Bila engkau memberi Daripada engkau menerima Betul 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 Itulah konkursi dia Dia punya feeling tu Akan ada lagi Maybe beberapa tahun Di mana Engkau ada tambah anak ke Engkau ada anak kau Anak kau Anak aku Itu Kita akan Kita akan jadi Apa Vibe raya yang ramai-ramai tu Akan datang kembali Betul betul Mungkin Untuk cakap dan tak seronok tu Tak rasa Sejujurnya aku pun tak rasa macam Ya tu Raya pun sebenarnya Aku pun tak rasa macam raya Tapi aku Tahu bila raya tu sampai Memang Masa untuk engkau sambut Dan Engkau sepatutnya happy pada hari tu Dan kau pun sepatutnya Post OOTD Dekat Instagram Dan kau kena like Semua member kau punya gambar Betul Dan jangan lupa komen guys Benda tu paling mulia Komen je Handsome And yes Kalau korang pergi beraya rumah orang Tolonglah jaga korang punya percakapan tu Mungkin lama tak jumpa Macam jumpa Eh gemuk Seng Kamu maka apa Jagalah tu Orang tengah nak beraya Nak happy happy Macam Ui handsome tu baju ni Cinta pun Okay Tak payah nak sakitkan hati orang Di hari raya itu Kita happy happy sahaja Sakitkan hati dia macam hari ni Fik dah sakit hati dah Cakap Gemuk siang kau Betul Raya kita minta maaf balik Betul Itulah Sebabnya Bila beraya Jadi harap korang dapat beraya dengan best Pada tahun ni Betul Dan kalau Siapa yang tak ada siapa nak beraya Ingatlah kepada Saya Hah Hah Eh Sorry Apa Iyal Barayal Ha Tak payah korang beraya Siapa yang balik kampung Berhati-hati di jalan raya Ya Tapi kan Sebenarnya yang balik kampung Jangan guna highway tu Sebab jalan tu banyak lubang Bahaya Guna jalan dalam Biar aku je guna jalan tu Korang guna semua jalan dalam Ha Guna jalan dalam je Betul Kepada siapa yang gunakan Tashenggo tu Top up lah siap-siap Takkan kau nak aku beratur Daripada gombak sampai kepaham Jauh bodoh Tolonglah top up siap-siap RFID tu Make sure ada lebih Tashenggo ke Sebab Kita RFID ni kita tahu macam mana kan Dah tahu Smart tech check bateri Ha Smart tech check bateri Pasal nanti masa dah on the way Nak pergi kampung tu Korang janganlah Parking tepi jalan yang betul tu Tepi jalan tu Pagi lah dalam sikit Nanti buat jam Kau nak beli Betul Kalau dekat bazar Ramadan tu Korang janganlah berhenti tepi Kalau jangan berhenti ke tengah-tengah jalan Berhenti ke tepi Jangan berhenti ke tengah-tengah jalan Tapi kan Normal Bila contohlah kau balik awal Dua hari sebelum raya Macam tu puasa lagi lah Contoh kau balik malam ke apa Akan ada banyak kereta berhenti tepi jalan Untuk Moreh ke sahur Kan Bahaya lah sebenarnya Betul Tapi korang pernah tak Satu masa Korang nak balik kampung tu Jam gila Sampai kena buka Dalam kereta dan kat luar Sampai orang keluar Kereta tengah jam ni Aku pernah dua sekali Melaka Lepas tu semua jam Tak bergerak Semua orang berbuka dalam tu Aku kasa bukan kita nak habis dah ke Kenapa tambah borak ni Tak apa Tapi korang pun tak rasa apa sangat Sebab tu korang tak puasa Betul All right Jadi mungkin kita boleh tutup kat sini Dan kepada korang kat luar sana Selamat hari Oh tak boleh Kena ulang balik Lepas ni Okay Kepada korang yang dekat luar sana Yang ingin ucapkan Selamat hari raya Aidilfitri Maaf Zahid dan Batik Kalau kita ada buat salah ke apa Kita semua minta maaf Betul InsyaAllah kita akan jumpa boka Saya akan datang Minta maaf Sampai raya Ya Allah Lama tak sebut Sampai you Sorry I think eh Kalau buat kau tak ada Bermaruah ke apa Betul Jadong comment ke apa Apa dah ada Minta maaf dah boleh Boleh-boleh Walaupun tak ada benda pun Maafkan tak ada ni Ya ya Kepada korang yang kat luar sana Jangan lupa untuk minta maaf Kepada siapa yang korang Pernah menyakiti Ataupun siapa yang tak pernah sakiti Silalah minta maaf Silalah minta maaf Minta maaf time raya Tapi minta maaf sekarang pun boleh juga Betul Jadi kita jumpa di boka Sampai jumpa Sampai jumpa Bye Ui kita macam dah pro Macam cakap Macam dalam radio Aku rasa best Dia macam tak deget Kita dah pelan Kita tak pelan Cut Kepada 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 Kepada